Intro Nikita Mirzani tengah didera dua problem berat dalam hidupnya Problem pertama eksepsinya ditolak mahkamah agung Itu artinya ia terancam masuk bui terkait kasus perkelahiannya dengan Olivia pada 16 November tahun 2012 silam Problem kedua tak kalah getirnya Sebab di saat terancam masuk bui Nikita justru menggugat cerai sang suami Sajat Ukra Sebenarnya apa yang membuat Nikita nekat bercerai dengan Sajat? Akankah dia bakal menjanda dengan status narapidana? Berkesipulang bahwa kedauan Nikita Mirzani telah terbukti secara sadar yang mengikirkan menurut hukum Melakukan tindak pidana penganggian sebagaimana dia berada pasal pidana masyarakat 1 KWP Dan pun itu terhadap penjauan kita bisa diharuslah dijaruhi hukuman yang sedipal dengan perbuatan yang telah dilakukan Kedua, sepedia bukan pembinaan selama 5 bulan ya 5 bulan ya 5 bulan jalan, 5 bulan keselanaan dan 5 bulan sementara Terima kasih Lebih dari satu tahun berlalu setelah pengadilan negeri Jakarta Selatan membacakan fonis terhadap Nikita Mirzani Atas kasus penganiayaan terhadap Olivia dan Beverly, Nikita harus menghadapi ancaman bui Tak terima dengan fonis pengadilan negeri, Nikita Mirzani sempat mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Yang justru memfonis artis kontroversi ini 5 bulan penjara Nikita tak berhenti, ia kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Tapi sayang, Nikita tampaknya tak bisa lagi mengelak dari jeruji besi Tanggal 16 April 2014 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Nikita Mirzani Mengenai kasus Nikita Mirzani ya Perkara ini sudah diputus pada tanggal 16 April 2014 Dengan putusan tolak kasasi yang mah putusannya Artinya, maka putusan yang berlaku adalah putusan dari pengadilan tinggi Terbukti melakukan pengadilan negeri Dan tidak menyangka ternyata kasus ini berkelanjutan seperti ini Dan saya agak cukup kaget yang semula diputuskan 4 bulan jadi 5 bulan Namun, terima kasih mungkin Mahkamah Agung lebih melihat, lebih jeli Lebih mengetahui hal seperti itu Jadi, saya juga terima kasih kepada Mahkamah Agung Dan juga kepada pengadilan tinggi sebelumnya Dan juga kepada pihak kepolisian Dengan putusan ini, berarti Nikita Mirzani harus tetap menjalani hukuman Dari pengadilan tinggi DKI Jakarta yang memfondisnya 5 bulan penjara Lantas, akankah Nikita benar-benar mendekam di Hotel Prodeo? Kapankah eksekusi terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan pihak kejaksaan? Itu bukan lagi wilayah dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan Itu adalah wilayah dari kejaksaan Kita tunggu aja nanti Karena ini, yang saya tahu ini berasal dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Maka, kejaksaan negeri Jakarta Selatan Sebagai pihak eksekutor Nikita disini kan diputus di pengadilan negeri 4 bulan Lalu di pengadilan tinggi 5 bulan Maka putusan yang berlaku ini adalah putusan pengadilan tinggi yaitu 5 bulan Kami serahkan kepada MA dan kami sekeluarga ingin cepat-cepat merupakan aja Masalah yang datang tidak hanya menghujam Nikita Mirzani dari satu sisi saja Selain ancaman Bui, Nikita Mirzani pun kembali menggugah cerai sang suami Sajat Ukra Di pengadilan agama Jakarta Selatan Dua hari sebelum MA mengeluarkan putusan menolak kasasinya Yaitu tanggal 14 April lalu Lalu benarkah adanya orang ketiga menjadi alasan kuat Nikita benar-benar menggugah cerai Sajat Ukra Dari kantor hukum Nesjawati pada tanggal 14 April 2014 kemarin Telah mengajukan, mendaftarkan ya gugatan atas nama kliennya Nikita Mirzani Terhadap suaminya Sajat Ukra Kuasa hukumnya yang datang Dan telah didaftarkan di pengadilan agama Jakarta Selatan Gugatan cerai Nikita Mirzani kali ini memang bukan untuk pertama kalinya Di awal tahun 2014 lalu Rubah tangganya bersama Sajat Ukra juga berada di ambang perceraian Tapi kala itu Nikita Mirzani justru mencabut gugatan cerainya sendiri Benarkah kali ini Nikita kembali menggugah cerai sang suami Hanya karena terseret emosi Atau ini hanya menjadi bagian dari sensasi Nikita Mirzani saja Pada saat sebelum persidangan pertama dilaksanakan ya Baru tahap pemanggilan Pihak Nikita sudah mencabut gugatannya Jadi sidang dikabulkan pencabutannya memang pada persidangan pertama Tapi pengajuannya pada saat persidangan belum dilaksanakan Gak tau kan bukan Nik yang gugat cerai dia Rumah tangganya baik-baik aja Ya namanya rumah tangga apalagi baru-baru ya wajar aja Kalau misalkan ada masalah klikil-klikil kecil Namanya kita baru nikah Pastinya kan harus beradaptasi satu sama lain Itu semua wajar kok Niki juga tanya ke teman-teman Niki yang baru nikah memang begitu Jika memang gugatan cerai ini mengandaskan rumah tangga Nikita Mirzani Berarti sang artis kontroversi ini Mengarungi bahtera rumah tangganya bersama pria yang berdomisili di Singapura itu Hanya sekitar 6 bulan saja Dan sejak Nikita menggugat cerai saja pertama kalinya Hubungan mereka seolah tak pernah membaik Lihat saja bagaimana ketika Nikita merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pertengahan bulan Maret lalu Tidak ada sosok sajat di sana Nikita hanya melewatkan sukacita bersama penggemar setia Lantas akankah Nikita menjanda dengan status narapidana Di Singapura Sajat di Singapura Karena kan ya kan emang domisilinya di sana Kalau sikap sih sebetulnya yang di TV itu sama yang aslinya sebetulnya berbeda banget gitu Jadi Nikita juga bingung kalau sikapnya harus yang ditubah yang apa Karena kalau keseharian Nikita ya orangnya ya biasa aja Kalem-kalem aja Nggak terlalu banyak ngomong juga Nggak petakilan Cuma kalau di TV kan memang karena konsumsi publik Tuntutan juga Karena Nikita cari uangnya di situ Jadi mau nggak mau ya harus petakilan Harus yang lenjek Kayak gitu gitu Ya cuman kepengennya biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya Asmara dan usia muda bagai dua sisi mata yang tak terpisahkan Seperti apa kisah cinta Chelsea Olivia bersama Glenn Alinsky yang dirajut selama 7 tahun Tapi masih jauh dari rencana mereka untuk menikah muda Sementara Ayu Ting Ting malah pede menjanda di usia muda Lantas benarkah jika ada berbagai syarat dan ketentuan untuk menjadi suami Ayu Ting Ting? Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.